Speaker mentul-mentul kayak begini Cuman pake modul ampli yang ukurannya 1.4 kartu ATM Dan harganya gak sampe 30 ribu Penasaran? Yuk kita lanjut guys Ini dia papan bluetooth modul amplifier-nya guys Namanya DWCT14 Sebenernya ini bukan namanya ya Tapi serinya Ini inputnya dari bluetooth Nah colokan yang merah ini baterai Yang putih 2 itu speaker kiri dan speaker kanan Dapet kabelnya sekalian guys Jadi ini udah lengkap banget Udah ada modul bluetooth Sama modul amplinya Nah tinggal tancap kayak gini guys Praktis banget Kalau dilihat dari datasheet ini Powernya 5W x 2 Buat ngetes Mas tukang pake speaker ini guys Ini speaker 8 ohm 12W Karena power amplinya 5W Jadi ini cukup aman Untuk digeber volume yang agak kenceng Nah kita solder dulu kabelnya guys Nah kita solder dulu kabelnya guys Oh iya untuk input powernya itu Dari 3 sampai 5V Jadinya ini pake baterai lithium 3,7V Aman guys Dan praktis banget Gak usah pake BMS lagi Kita pasang dulu baterainya guys Loh ternyata saklarnya udah on guys Itu udah klip-klip biru Nah ternyata udah on Tinggal ambil HP buat connect Namanya yang JZ ini guys Oke sudah tersambung Sekarang kita tes tanpa box dulu Nah sekarang tinggal memasukkan ini Ke dalam boxnya Boxnya kita bikin dulu dari kayu ini guys Nah kayunya ini sisa segini Untuk minimalisir kesalahan Kita buat dulu di software 3D guys Nah oke kira-kira nanti jadinya bentuknya kayak gini Ini speakernya 2 di depan Dan di bagian belakang nanti ada pasif radiatornya Nah itu dia Kayunya ini ketebalan 10mm atau 1cm Nah kita lihat dulu pemakaian bahan kayunya Nah ini dia pas dipretelin dan disambung-sambung Masih lebih kecil dari kayu yang tadi guys Oke langsung kita bikin garis di kayunya Oke ini yang udah di garis guys banyak yang salah Nah itu dia Nah selanjutnya tinggal dipotong pakai gerinda Nah langsung aja ke bagian yang udah jadi ya guys Karena Mas Tepang udah pernah bikin video tentang tutorial pembuatan box speaker Langsung aja kita tes guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu dia tadi hasil tesnya guys Menurut Mas Tukang sih Basnya mantep banget Dan jernihnya juga gak kalah guys Dan yang paling enak range tegangannya itu Itu antara 3-5V Jadi pakai baterai litium gak perlu regulator apa-apa Nah yang jadi kekurangannya Kalau musiknya banyak bagian kosong Seperti musik piano atau musik-musik yang slow Itu banyak bunyi keletak-keletak Kayaknya dia waktu gak ada musik sama sekali off Lalu begitu ada musik dia on Nah segitu dulu pengujian hari ini guys Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton